selamat menikmati 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 Dia harus sampai ke umur 15 hari. Oh, itu berarti pakanannya sampai umur 15 hari ya? Di umur 15 hari. Diganti ya? Diganti lagi kita yang, butisinya agak, iya maksudnya yang pakan agak murahan lah gitu. Untuk menghemat? Untuk menghemat. Ini baru tahap pertama, kalau ini untuk khusus tahap pertama, kalau pakan yang ini. Tahap kedua kita lain lagi, ganti lagi. Kasian teratnya rendah. Oke deh. Tukah murah. Beda. Oh, beda. Nah, kira-kira ini menguntungkan, mbak? Apa? Enggak nih bagi bang Ade nih, untuk ternak bebek ini nih. Siapa tahu ada teman-teman yang tertarik untuk berternak bebek. Ya, gitu dah. Kalau bisnis, kalau bicara menguntungkan, ya kalau mungkin kita bicara untung, kalau nggak ada untungnya, kita juga nggak bakalan terus-terusan bisnis di bidang ini ya. Ya, itu. Tapi kalau dari besar atau kecilnya untung, ya tergantung dari pasaran juga. Biasanya, ya kalau lagi pasaran kita lagi sepi, ya kita paling untung sedikit. Kalau lagi pasaran lagi rame, atau bebek ini lagi laku, lagi banyak yang butuh, ya lumayan gitu kadang-tangnya. Misalnya ada harga naik lah gitu. Tapi yang penting mah niat ya. Ya, yang penting mah niat untuk usaha lah. Mau isilahnya mau turun, mau naik, itu udah resiko orang usaha. Nah, untuk lahan sendiri nih, Bang Ade. Kan kadang-kadang orang juga mikir lahan nih. Oh, lahan gue kecil, nggak bisa gue ternak banyak begini. Nah, menurut Bang Ade gimana tuh? Kalau usaha lah sebenarnya tergantung niat sih. Mulahan kecil, mulahan gede juga sama aja sebenernya. Ya emang sih, maksimalnya kita memang harus punya kanan yang luas juga. Tapi, kalau seandainya kita punya lahan terbatas, bukan berarti kita nggak bisa usaha. Kalau sistem, kita punya lahan misalkan terbatas, tapi kita sistem rotasi. Misalkan kita punya lahan cuma 5x6 atau kurang dari itu, kita bisa pakai sisim rotasi. Nah, sisim rotasi itu misalkan kita naruh satu tahap pertama itu di bulan, di minggu pertama kita naruh. Nah, di saat pebek ini udah mulai mendekati masa panen, baru kita taruh lagi yang titikan yang baru. Jadi, kita bisa irit lahan juga di situ. Jadi, nggak butuh lahan besar juga ya? Nggak butuh lahan besar juga. Cuma dari kapasitas juga mempengaruhi. Kalau untuk lahan kecil ya, kita harus hitung-hitung dari satu dari ukuran 5x6 itu kapasitasnya untuk berapa ekor ya. Itu aja sih sebenarnya. Oh, gitu. Jadi, kita nggak lahan juga kadang-kadang juga nggak mengaruh ya kalau kita pengen niat usaha ya bisa kita jalanin lah. Oke lah, Bang Ade. Cikop dulu sampai di sini nih. Jangan lupa nih subscribe di subscribe Pak Subrek nih, Pak. Subrek ya. Subrek di channelnya Rafair. Semoga bisa bermanfaat nih tentang ternakan bebek yang di jalan nih, Bang Ade. Oke, demikianlah pemirsa. Nih, saya udah nanya-nanya ke Bang Ade nih. Yang usaha ternak bebek potongnya. Ya, dia lumayan sudah berhasil guys. Nah, bagi teman-teman yang pengen merintis usaha bebek potong bisa terus simak video ini. semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan di bidang peternakan. Oke, Bang Ade. Makasih atas infonya. Semoga bisa bermanfaat buat yang lain. Oke. Terima kasih, kawan-kawan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax